. Turki siap tinggalkan F-16 Amerika. Situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Senin tanggal 19 September tahun 2022 menyebutkan, bahwa Presiden Turki, Abah Haji Erdogan, yang berada di Amerika untuk menghadiri sidang umum PBB ke-77, membuat pernyataan keras tentang program pengadaan F-16 Blok 70 Turki di depan seluruh perwakilan PBB. Tidak main-main, dia melontarkan ancaman keras berpresisi tinggi yang cukup mendalam. Abah Haji Erdogan menyebutkan, sangat salah bagi kedua negara sahabat untuk menjatuhkan sanksi kepada Turki terkait masalah F-16 dengan pendekatan politik. Terakhir, Biden telah berjanji kepada saya pada titik resolusi. Kami ingin bertanya, apa yang akan Turki lakukan jika kami tidak bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan dengan F-16? Jawabannya adalah, kami akan menjaga diri kami sendiri. Dalam pidatonya tersebut, dia juga menyinggung sikap Amerika terhadap kondisi pembelian F-16 Yunani yang sangat berbanding terbalik dengan Turki. Dia menyebutkan, kalian memberi Yunani semua jenis dukungan pada F-16, termasuk mendirikan pangkalan kalian di sana. Tetapi Anda tidak akan memberikan dukungan ini kepada negara sahabat seperti Turki dan negara yang menyediakan semua jenis dokumen di NATO dalam lima yang pertama. Dan dalam hal ini, Turki telah menjalankan tugasnya sesuai aturan untuk meminta F-16. Dan jika hal itu tetap tidak mungkin, maka kami tidak punya masalah lagi dengan Amerika untuk hal yang akan kami lakukan ke depan, ucap Presiden Turki itu dengan tegas. Ucapan dari Presiden Turki di hadapan forum PBB ini memang sangat keras. Karena selama ini, Amerika selalu menahan pembelian segala jenis peralatan militer mereka ke Turki. Di satu sisi, sebagai negara NATO, Turki tetap berpegang pada aturan untuk mempersenjatai militernya dengan persenjataan Eropa dan Amerika, dengan tidak menggunakan senjata asing apalagi dari Rusia. Namun di sisi lain, permintaan Turki terkait pembelian persenjataan dari Barat sesuai aturan NATO selalu dilanggar dan ditarik ulur oleh pihak Barat sendiri. Dan hal tersebut, dianggap oleh Presiden Turki sebagai tindakan yang dapat membahayakan keamanan Turki. Belum lagi, Turki harus segera memordenisasi senjata mereka terutama jet tempur. Dan salah satu yang dimintai oleh Turki pada Amerika adalah pembelian 40 unit jet tempur F-16 Blok 70 dan 79. Termasuk modernisasi ratusan jet tempur F-16 Blok 40 dan 50 plus milik Turki ke level Blok 70. Namun hal itu, terus digagalkan oleh para senator Amerika, yang mengeluarkan aturan pembelian gila. Berupa dilarangnya Turki menggunakan jet tempur tersebut ke dalam ruang udara Yunani. Dan juga dilarang dalam misi pertempuran melawan teroris PKK dan YPG, baik dalam atau luar Turki. Di mana aturan gila yang menjual kedaulatan Turki tersebut telah dikecam keras oleh Presiden Turki. Yang memberikan sinyal pada Amerika, dengan menyebutkan, bahwa Amerika bukanlah satu-satunya negara produsen jet tempur. Dan Turki bisa membelinya dari negara manapun tanpa izin Amerika jika mereka tidak memberikan F-16. Terkait pidato keras Presiden Erdogan di markas PBB tersebut, pihak Amerika hingga saat ini belum memberikan komentarnya. Atau dengan kata lain, ucapan Presiden Turki itu, secara tidak langsung adalah pesan bagi NATO. Bahwa jangan salahkan Turki, untuk membeli jet tempur canggih buatan asing seperti Rusia yang telah lama ditawarkan oleh Putin. Karena Amerika telah melanggar aturan yang mereka buat untuk sistem jual-beli senjata pada Turki yang merupakan anggota NATO. Namun di sisi lain, mungkin saja ini merupakan cara licik Samborika untuk mengembargo Turki. Yaitu, dengan menarik udur pembelian F-16, yang akan membuat Turki beralih ke jet tempur Rusia. Yang akhirnya Amerika akan punya alasan untuk memaksa Eropa kembali melakukan embargo masal seperti pembelian S-400. Bagaimana menurut pendapat aba-aba netizen semuanya? Apakah Turki akan segera meminang jet tempur dari Rusia? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah.